Intro Mas Butet ngotot sindirannya buat Prabowo dan Anis sesuai fakta Demokrat Burka Faktan Das Butet Sesuatu yang menyinggung secara direct Anis Baswedan dan juga Prabowo Subianto Dia bilang Anis Baswedan itu nyolong dan juga bilang Prabowo Subianto itu penculik Jadi walaupun itu apa ya istilahnya Itu ekspresi seni tetapi tentu saja karena disampaikan dalam forum politik di PDIP menjadi kurang elok Bahkan tidak elok ya Pepes ikan dengan sambel berong semakin nikmat tambah daging empal Orangnya diteropong KPK karena nyolong Eh, lakok kowar-kowar mau dijegal Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih Gigi bekerja sampai jungkir balik Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih Jika kelak ada presiden hobinya kok menculik Saya kira semua orang harus bisa menahan diri supaya tidak terlampau agresif menyerang pihak-pihak yang lain Apalagi yang diserang oleh Butet itu hanya Prabowo Subianto dan Anis Baswedan Dan misalnya tidak mengkritik Ganjapan Saya kira dalam konteks inilah kemudian harus diletakkan Betapa puisi-puisi dan sastra yang disampaikan oleh Butet itu alih-alih untuk Mewujudkan pemilu yang damai, pemilu yang sejuk Tapi justru ini akan memakinkan kegaduhan-kegaduhan yang saya kira akan memantik kerivahan Bahkan sangat potensial ini akan menjadi bara dalam pertikan api yang akan memanaskan situasi politiknya ke depan Dengan ditutup menyatakan mendukung Mas Ganjar sangat mudah diartikan Walaupun mungkin salah ya, itu sindiran kepada Pak Prabowo atau kepada Mas Anis Lalu pertanyaannya apa salahnya? Apa bedanya dengan Bang Fadli ketika membuat puisi Sontoloyo? Membuat puisi Oraiso Popo? Itu kan juga sebuah kreativitas dari seorang seniman bernama Fadlison Apakah salah juga kan tidak? Negatif kempen itu adalah salah satu ciri khas dari negara demokrasi Yang sedang berkompetisi antara aktor politiknya Kalau semuanya kemudian dalam kampanye saling mengatakan Anda juga putra terbaik Ngapain ada kampanye? Negatif kempen boleh, black kempen gak boleh Sepakat saja untuk kemudian melakukan suksesi kemimpinan Ada penilaian etik dan lain sebagainya Tapi sekali lagi, tolong kita tidak usah bermain di wilayah kriminal Kriminalisasi Terutama kubu-kubu pemerintah kerjanya mengkriminalkan orang saja Bok ya agak dewasa lah Kalau misalnya politik, balas dan politik Ini dilaporkan kriminal Aduh Allah Akbar Lama-lama Ini apa bahagia ya orang-orang yang pendukung pemerintahan itu Kalau mengkriminalkan orang lain Maksudnya mau masuk penjara semua orang Ya kita balas pendapat dengan pendapat Argumen dengan argumen dong Ya Kalau memang betul-betul ada penghinaan Jangan libatkan negara Libatkan Antar society aja Ya Kalau sudah melibatkan negara Wah Gawat Politisi Porta Demokrat Eko Jonas Tampak sangat kesal Dengan budayawan senior Butet Kertarajosa Yang mengaku sindirannya Buat Prabowo Subianto dan Anis Baswedan Sesuai fakta Dimana Butet menyendir Prabowo Dengan sebutan coba peras Tugang culik Merujuk pada dugaan pelanggaran hama Selalu Lalu Butet juga menyambut Cobernas pandir dan maling yang keluar Keluar dijugal saat diteropong KPK Itu adalah sindiran buat Anis Baswedan Terkait klaim Butet sindiran sesuai fakta Eko minta Butet membeberkan buktinya Dia yakin Butet tidak akan bisa melakukannya Fakta dasmu Emang kau punya buktinya? Buktikan Ted Ujar Eko Jonas dikutip dari sebuah cuitan Di akun twitternya pada Kamis 29 Juni 2023 Butet sendiri tak membantah Jika pernyataan yang ia sampaikan Dalam acara puncak bulan Bung Karno Yang dihelat PDIP Di GBK akhir pekan lalu Adalah untuk menyendir Prabowo dan Anis Baswedan Dia mengatakan pernyataannya Sesuai fakta yang terjadi Tak ada yang dibuat-buat Ya memang seperti itu kok Itu fakta Semua itu sumbernya fakta Mengatakan banjir air parkir siapa? Ya fakta Terus menculik Kalau memang tidak merasa menculik Ya kenapa heboh gitu? Ujar Butet Butet juga tak menampil Jika pantun yang disampaikannya Tidak ikut menyendir capras Dari PDIP Ganjar Pranowo Menurutnya pantun yang dibawakannya Merupakan ekspresi kejujuran Ia pun mengaku senang Apabila karya seni itu mendapat kritik Karya seni itu Saya senang Kalau dikritik itu Membuktikan saya mendapat perhatian Gitu loh Terima kasih Tapi saya tak mau menjelaskan Menjelaskan lagi karya seni saya Karya seni itulah Yang kemudian bicara Sambungnya Ia pun menegaskan Jika ipantun itu Bukan merupakan titipan Dari PDIP Sebagai pihak yang mengundangnya Untuk mengkritik capras Di luar PDIP Tidak Tidak Saya hanya memberikan Diberikan kesempatan Untuk hadir panggung menemani Naik panggung menemani Mengawal Sri Krishna itu mengawal Saya diberikan kesempatan Untuk berekspresi di panggung itu Maka saya bilang Saya kan membaca pantun Ya sudah Saya menulis pantun Dan saya baca Tidak ada yang mengoreksi pantun Pantun Apa adanya seperti itu Apa yang ada di pikiran saya Tegasnya Terima kasih Terima kasih